Artis Nia Ramadhani menangis ketika menceritakan pengalamannya saat menjadi MC dalam acara TikTok Awards Indonesia 2020. Namun bukan tangisan bahagia, melainkan tangisan sedih dan kecewa atas penampilan dirinya saat itu. Dalam acara TikTok Awards 2020 yang diselenggarakan akhir Januari yang lalu, Nia Ramadhani diundang menjadi MC bersama dengan presenter kondang Raffi Ahmad. Acara yang awalnya berjalan lancar akhirnya mengundang reaksi netizen saat Nia Ramadhani menegur Raffi Ahmad, di mana dirinya merasa tidak berkesempatan berbicara karena Raffi. Selain itu, Nia juga sempat menggunakan alasan mata minus, sehingga dirinya tidak bisa membaca teks pada cue card dan meminta Raffi yang membacanya. Tentu saja perilaku Nia ini menuai kritik dan tanggapan negatif dari para netizen. Banyak yang mengatakan bahwa Nia tidak profesional dalam bekerja dan tidak bisa mengimbangi Raffi Ahmad sebagai MC. Selain itu, netizen juga tidak menerima alasan Nia yang mengatakan matanya minus, yang justru membela Raffi Ahmad yang telah mengcover dirinya saat berada di atas panggung. Sebelumnya, Nia sempat mengunggah post di Instagram dengan caption menyentuh yang menunjukkan dirinya telah menyadari kesalahannya. Namun, banyak komentar terhadap dirinya yang masih terus berdatangan, membuat dirinya tidak bisa menahan air mata lagi. Dalam suatu program TV yang dibawakan oleh dirinya, Nia menceritakan pengalamannya dan apa yang terjadi pada dirinya saat itu. Seiring ceritanya berjalan, air matanya pun semakin mengalir dan merasa telah mempermalukan dirinya sendiri dalam acara tersebut.